Hai semua, welcome back to my youtube channel Di video ini aku akan bikin tutorial cara nyatok rambut aku Atau curly rambut aku Terus juga di video ini aku juga bakal ngasih tau kalian Haircare rutin aku biasanya aku pake produk apa-apa aja Karena lumayan banyak yang minta aku bikin haircare rutin Jadi aku gabungin aja di video ini Karena memang haircare rutin aku juga gak terlalu banyak Dikit banget bahkan So langsung aja kita mulai tutorial dan haircare rutinnya Jadi ini rambut aku udah aku keramas tadi Dan ini aku ngeringinnya juga gak pake hair dryer Jadi aku ngeringin alami aja Dan rambut aku emang lurus banget Dan rambut aku ini kalo kalian liat dari deket Atau liat langsung kalian pasti liat Rambut aku ini hitam banget Dan rambut aku ini termasuk rambut badak Rambut yang rusah banget di apa ya Kayak di apa-apain gitu Kayak misalnya aku pengen ngewarnain rambut aku Itu warnanya biasanya gak masuk ke rambut aku Selanjutnya rambut aku tuh hitam banget Jadi pernah aku waktu itu pengen ngewarnain rambut aku tuh kayak merah gitu Terus warnanya tuh gak masuk sama sekali ke rambut aku Dan rambut aku tetep hitam Jadi aku udah kapok semenjak itu Jadi aku gak pernah pengen ngewarnain lagi Aku tetep dengan warna hitam ini aja gitu Aku juga jarang banget namanya ke salon Perawatan di salon gitu Dulu banget aku pernah sih Lumayan sering kayak seminggu sekali gitu Hermas atau kayak kerimbat gitu Tapi menurut aku gak ada perubahan juga Tetep aja rambut aku ya gini-gini aja Kadang-kadang aku kerimbat kalau emang aku lagi malas keramas 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 Dan kalau aku lagi pegel kepalanya tuh pengen dipijet-pijet Jadi aku biasanya kerimbat ke salon Dan asal kalian tau aja Aku tuh gak pake sama sekali Kayak vitamin-vitamin kayak gitu Dulu mungkin aku pake vitamin Vitaminnya juga yang Aku pake yang ellipse yang kecil Dan itu aku pakenya kalau gak warna ungu, warna merah Cuma sekarang aku gak pernah pake vitamin itu lagi Dan sekarang aku gak pake vitamin apapun Aku cuma pake shampoo Shampoo dan shampoo, itu aja Kalau aku lagi pengen aku pake conditioner Kadang kalau aku emang lagi males banget Aku gak pake conditioner juga Jadi cuma shampoo doang Dan shampoo yang aku pake juga gak ada yang spesial Jadi yang ada di kamar mandi aja Kalau ada shampoo yang pantin aku pake pantin Kalau ada daft aku pake daft Kalau ada sun click aku pake sun click Jadi yang ada di kamar mandi aku Itulah yang aku pake di rambut aku Jadi aku gak punya shampoo yang favorit aku banget Atau selalu aku pake Jadi aku suka ganti-ganti shampoo Menurut aku aku cocok aja semua shampoo-shampoo Tapi ada dua shampoo yang aku gak cocok di rambut aku Pertama itu shampoo clear Dan head and shoulder Karena dua shampoo itu menurut aku keras banget di rambut aku Dan shampoo yang ada di kamar mandi aku sekarang Yaitu shampoo fentin Yang ini Dan ini udah mau habis shampoonya Kadang aku kalau misalnya aku bosen pake ini Aku bisa ganti shampoo misalnya daft atau trash me Atau sun click juga Aku pake semua shampoo kecuali dua shampoo yang tadi Dan conditioner yang ada di kamar mandi aku Yaitu ini Trash me Keratin smooth conditioner Ini dia Conditionernya Sebenernya emang gak nyambung banget sih ini Satunya shampoonya fentin Dan satunya conditionernya Trash me Gak cocok banget Tapi aku fine-fine aja pake dua ini Aku gak masalah Dan kalau aku nyatok pun Aku gak pake vitamin apa-apa Emang gak bagus sih Kalau kita nyatok kita gak pake Kaya vitamin atau pelembab rambut gitu Karena catokan kan panas banget Jadi seharusnya sih memang harus pake vitamin Atau pelindung rambut gitu Supaya rambut kita gak rusak Cuman Aku kalau pake vitamin atau pelembab-lembab rambut gitu Sebelum dicatok malah rambut aku tuh kayak Lembab dan lepek gitu Jadi aku gak terlalu suka pake vitamin Sebelum aku nyatok Terus lanjut ke Historia cara Girly rambut aku Sebelumnya aku bakal kasih tau Catokan aku Aku pake catokan dari Chris Aku pake catokan lurus kayak gini Yang rata kayak gini aja Ini mudah banget kalian cari Kalau kalian pengen sama sama aku yang ini Ini aku belinya di Ice Hardware Murah banget Ini cuma 250 ribuan gitu Gak nyampe 300 pokoknya Dan ini kecil Aku suka banget Karena bisa aku bawa kemana-mana Aku lagi traveling atau lagi Hiburan aku bisa bawa ini Karena gak terlalu besar Dan ringan juga So langsung aja kita mulai tutorial Cara nge-curly rambut aku Pertama-tama Catokannya aku setting Di suhu 200 derajat Lalu aku sisi rambut aku Sampai rapi Setelah itu Aku bagi dua rambutnya Kayak gini Dan aku ambil satu jepit rambut aku Dan aku jepit rambut aku yang disebelah kiri aku Dan aku mulai catok rambut aku Mulai dari yang paling belakang Aku catok Lalu aku pelan-pelan putar catokannya ke arah bawah Kayak gini Jangan lupa pegang ujung rambutnya Supaya pasti catok rambutnya gak berantakan Tunggu sebentar dan ya jadi Aku taruh rambutnya ini di bagian belakang Lalu aku lanjutin curly rambut aku yang lainnya Ambil rambutnya Jangan banyak-banyak ya Nanti hasilnya gak tahan lama Ambil rambut sedikit-sedikit aja Jadi curlyannya juga semakin banyak Di bagian poninya ini Aku catok juga Tapi jangan terlalu diputar catokannya Kayak sebelumnya Aku putar ke bagian dalam aja Setelah selesai yang disebelah kanan Aku lanjut yang disebelah kiri lagi Kelihatan banget kan bedanya Sebelah kanan dan kiri aku Aku jepit lagi rambut yang udah aku catok tadi Lalu aku mulai curly bagian kiri rambut aku Caranya sama persis sama yang tadi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ya selesai! Simple dan mudah banget kan? So, makasih buat semua yang udah nonton video ini sampai habis Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat kalian Dan aku juga pengen ngasih tau kalian Aku pengen bikin video Q&A Karena subscriber aku udah nyampe 2000 Jadi aku pengen bikin Q&A video Supaya kalian juga lebih kenal dan dekat sama aku Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya aku Kalian bisa tanya aku di bagian komentar di bawah video ini ya Kalian bisa tanya apa aja Nanti yang paling menarik dan yang paling unik Bakal aku jawab di video aku Selanjutnya yang Q&A video bagian pertama Oke, kalau kalian pengen nanya aku juga di Instagram Kalian bisa follow Instagram aku Nanti linknya aku taruh di description box Kalian bisa komen di foto aku yang terakhir aku post Kalian bisa komen disitu dan kalian bisa kasih pertanyaan aku disitu Oke, kalau kalian yang nungguin video DIY aku Tenang, aku udah nyiapin video DIY-nya Cuma emang aku lagi proses editing Jadi nungguin aja videonya Oke, oke, oke So, makasih yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka sama video aku Jangan lupa juga subscribe ke channel aku Jangan lupa share juga video-video aku ke temen-temen kalian Ke seluruh dunia Seluruh Nusantara Pokoknya kalian share aja Siapa tau bermanfaat buat orang lain kan Jangan lupa komen di bagian komentar di bawah Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan buat aku Untuk aku jadikan Q&A aku di video aku selanjutnya So, makasih yang udah nonton See you on my next video Bye I swear that I won't mean it I swear that I won't mean it I swear that you'll marry me